Video amatir berdurasi 2 menit, terlihat pohon dan rumah warga terbawa arus lumpur. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Sigi, dekat perbatasan Palu, akibat gempa 7,4 skala Richter yang terjadi pada hari Jumat lalu. Lumpur muncul dari permukaan tanah, menyebabkan bangunan dan pohon amblas. Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika, fenomena ini termasuk gejala likuifaksi atau peristiwa berubahnya sifat tanah dari padat menjadi cair akibat guncangan air di bawah permukaan tanah. Untuk situasi lokal di sana, likuifaksi itu sangat tergantung pada kondisi geologi di daerah tempat. Jadi jika di daerah tempat itu tersusun oleh sedimen, seperti halnya di Jakarta ini, maka potensi likuifaksi bisa terjadi. Pasca gempa hebat di Sulawesi Tengah, daerah Sigi dan Palu dilanda tanah bergerak. Video fenomena alam ini viral karena sangat mencekam-kam. Iya, ini banyak bangunan besar beserta tanah dan pembohonan seperti larut dalam air. Berikut penjelasan proses terjadinya likuifaksi dari sumber Iris Earthquake Science. Sigi Sulawesi Tengah sebagai dampak gempa dan tsunami disebut sebagai pencairan tanah, likuifaksi, tanah atau soil liquefaction. Tanah bergerak ini sebagai akibat kehilangan kekuatan ikatan tanah karena pori-pori tanah dipenuhi air dan karena adanya tegangan dari bawah. Tegangan ini biasanya berupa gempa bumi, baik yang berasal dari dalam bumi maupun dari permukaan. Pada lapisan bumi terdapat tiga jenis lapisan, yakni solid bedrock yang merupakan batuan, poorly consolidated sediment atau material yang telah bermetamorfosis dan terikat dengan buruk, dan yang ketiga adalah water saturated sand and mud. Ini merupakan tanah yang mengandung air cukup tinggi. Ketika kemudian terjadi getaran atau gempa bumi dengan kekuatan sama, lapisan tanah jenis ketiga atau water saturated sand and mud adalah yang terdampak paling parah. Terima kasih telah menonton!